Intro Hai Hai Mudiri dong, biar lebih hati mudiri dong semuanya dong biar jangan tuh biar seger Cakep banget, senang sekali pada sejarah ini ada kita ini bareng Ya saya taruh peniman agar menangani kalian hanya di Ada, Ada, Ada Nah kita sama dulu temen-temen kita nih Tandy, ada dari mana? Kalau tadi temen-temen dari Rhythm Nation Eh gimana ya? Apa? Rhythm Nation Yang paling pasti kalau ada kata-kata yang supaya hari ini bisa lebih ceria Kita pengen semua disini coba kasih senyumnya mana? Senyumnya mana? Bagus Selamat datang ke temen-temen dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta Dan dari temen-temen Universitas Indonesia Dan tidak kalah senyum manis inilah dia temen-temen dari Pauteknya Jakarta Duo Ada juga dari temen-temen dari IT Indonesia Ada juga dari temen-temen dari IT Indonesia Selamat Dan sekarang temen-temen hanya untuk ada-ada aja Silahkan Tandy Selamat datang ke temen-temen dari Pembangunan Nasional Jakarta Pembangunan Nasional Jakarta Justru aku tuh gak mau sendiri Justru aku mau nanya Hari ini bintang tamunya siapa? Masa bintangnya kita lagi atau lagi? Kita emang udah pasti bintang dong? Oh iya bener-bener Apalagi aku bintang jatuh jadinya ya? Bener Kenapa? Bapak ngacak mulu ya? Iya saya mau lihat badan saya rada ini ya Bu, lebar sekarang ya? Jangan suka ngomong-ngomong lebar Gak kan saya ya Bu Iya iya Gak lebar cuman kesamping aja Iya Kemana aja Pak? Kesamping aja Bu Maksudnya kemana? Kiri kanan gitu ya? Iya maksudnya Iya maksudnya Tapi kalau buat saya tuh masalah banget Kalau udah urusan lebar, tebal Nah itu saya agak sedikit Why? What's wrong? I know Iya karena emang terasa pada saya Kayak ditanya Kalau gitu gak usah ditanya Pak Tapi ngomong-ngomong Daripada cuma kita berdua aja Lebih seru kalau ada tamunya Apa belum datang Harusnya makanya kita tanya nih Udah ada belum tamunya? Coba deh kita cek kesana Biasanya sih pintu tamu disitu Kalau kesana Coba kita cek ya Biar lebih seru nih Karena kalau tiap hari di ada-ada aja Pasti selalu ada tamu yang membuat kita berpikir atau merasa bahwa Ah masa sih ada-ada aja Tapi justru kehadiran bintang tamu itu malah yang membuat hidup kita jadi lebih ceria Kenapa? Kita bisa ditau banyak soal informasinya Dan lebih seru lagi kalau saya pengen lihat senyum dari semua temen-temen Geng mana senyumnya dong bagus Usahakan sampai akhir acara Hai Lihat siapa yang lu bawa Wow Cantik banget Mas agak mulai 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 Kamu gak usah Gak usah beruk Gak usah beruk Gitu aja Mirip ya Mas tak Maksudnya sama-sama wanita Oh iya iya Thank you thank you terima kasih Maksudnya Maksudnya Anak gue baru gue lahirin Anaknya 2 Anaknya 2 Anaknya 2 Baru 7 tahun lalu baru gue lahirin Kok lurus-lurus aja ya ke jalan kok Semok bukan lurus semok Pake cantik aja makin oke. Masa sih gak percaya udah 2 bulan kamu baru melahirkan? Iya 2 bulan setengah. Pake apa bisa jadi begini? Ya Allah, aku gak ada ya. Gak ada ya? Makan juga normal. Biasanya tuh kan kalo ibu-ibu, kalo yang baru melahirkan, biasanya nih rata-rata bentar ya. Biar longgar kayak daftar sananya. Apa? Memang begini, dilemah ibu-ibu melahirkan. Para-para anda bajunya. Oke baik. Hmm, belum aja longlahirin ntar ya. Tapi kok ini enggak, enggak porak-poranda dalam arti kata? Sebenernya porak-poranda juga lah. Eh coba lihat. Eh coba lihat maksudnya. Apanya porak-poranda gak ada yang percaya. Coba lihat kan belum balik lagi. Belum balik lagi teh ini tuh. Segini belum balik lagi. Coba kalo berdiri Tara. Masa mulan bilang belum balik lagi ke. Oh perutnya masih yang berus. Buset. Kalo saya begini. Belum balik lagi 3 kilo. Kamu memang kurus ya, kurang terus ya. Memang sekarang berat badannya berapa mulan? Sekarang 51. 51. 51. Biasanya. Saya hampir 60. 47, 48. Kalo Tendi berapa Tendi? Saya juga 50 dulu. Baiklah. Lanjut. Saya juga 47 dulu. Dia bilang kan katanya asalnya sebenernya 47 kilo. Masih mau dibalikin lagi yang 47. Ya terserah Tuhan deh kalo dibalikin gak apa-apa. Oh dia relain tetelannya ya. Lemak-lemaknya gitu ya. Lagi. Nah susah gak sih setelah proses melahirkan, mengembalikan ke bentuk tubuh. Padahal baru 2 bulan. Kalo aku sih bukan prioritas sebenernya kalo tubuh sih ya. Kenapa? Kalo tubuh kan bukan prioritas. Apalagi kan 2 bulan setengah. Ini kan prioritasnya bayi. Iya dong. Iya pasti perkembangan bayinya dulu deh. Kalo misalnya tubuh yaudah. Sama sekali gak mikirin. Jadi beruntung banget kamu ya. Sebenernya sih kalo gak dipikirin gak mungkin lah. Dikirin juga. Kayak misalnya bagian perut ya. Kalo misalnya ngaca nih habis nanti. Aduh kayak gini banget gitu ya. Ya udah. Tapi yaudahlah. Waktu melahirkan baby R. Baby Mo yang baru kamu lahirkan ini. Itu berat kamu naik sampe berapa kilo mulan? Sembilan. Waktu pas. Cuman sembilan? Iya. Kenapa sih Tendi? Kok dia bisa ya? Loh bukan bisa. Ampun. Aku tuh susah naiknya. Kamu tau gak aku tuh melahirkan anakku. Aku pernah berat badanku tuh 80 kilo loh. Wow. Makasih ya. Maksudnya kan kita perhatian Tendi. Pernah hampir 80 kilo. Segede sofa puas. Kamu gak mau nanya anakku pas dilahirkan. Berapa kilo? Cuman 3,0 kilogram. Anakku 3,1 kemarin. Oke bangga. Oke fine. Bukan juga gak sih. Bukankah sih. Enggak, 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 bukan. Karena gak semua orang bisa dengan mudahnya bisa kembali ke bentuk asa. Kalau aku mungkin yaudahlah ya mau diapain lagi. Kan yang penting ada programnya di ada-ada aja. Kan kembali di juala ya. Nah tapi yang utama lagi kamu ada usaha yang kamu lakukan gak sampe bisa. Kan mungkin ada yang pake istilah kayak zaman dulu di bebat. Pakai kapur siri apa. Kalau aku pake semen segala macam gak kenal. Gak kurang-kurang bu. Iya bener-bener. Kalau kamu ada cara tradisional kamu lakukan barangkali ya seorang bulan kita gak tau. Kalau waktu 2 bulan sudah kembali seperti aslinya. Seperti masih gadis. Kalau dulu sih gadis ya ampun enggak lah. Kalau dulu sih teh aku rajin minum jamu. Jadi kalau misalnya nih waktu abis lahiran tuh minum jamu 4-2 hari. Itu selalu. Yang ini juga yang terakhir. Yang ini gak tuntas karena aku kena tipes. Oh gitu. Kecapean ngurus bayi. Ngurus sendiri memang kamu gak ada nenek-nenek. Sempet sih awal-awal ngurus sendiri karena belum dapet suster. Oke. Pas begitu udah dapet suster udah kebantu. Jadi kamu gak pake apa-apa menurut dirimu bahwa dalam waktu 2 bulan akhirnya nyusuh ya sendiri gitu. Memang selalu begitu pas melahirkan. Selalu begitu biasanya. Wah beruntung banget boleh kasih teguk tangan ya. Kalau ntar dulu bebengkung. Oke oke. Di bengkung iya betul. Jadi di bengkung iya betul. Kalau di bengkung juga wajib menurut aku ya. Harus. Ya paling enggak 40 hari lah gitu. 40 hari di bengkung itu harus ya. Iya 40 hari kurang. Yang kemarin gitu juga? Di bengkung juga? Tapi kan jadi gak pengen makan. Kamu kalau abis mulai enggak gak pengen makan terus ya? Gak ngaruh lah. Gak ngaruh? Tapi Tendi biasanya kan ada tuh kalau ibu-ibu sudah selesai melahirkan. Biasanya ada yang olahraga. Ada yang yang yoga. Belum boleh ya? Belum boleh ya? Ya kalau abis sesar tuh nunggu. Oh kamu sesar. Oke proses melahirkan secara sesar. Jadi gak bisa olahraga dulu bos. Tapi justru. Olahraganya jari aja. Itu ngapain aja bu olahraga jari? Bayi. Oh bayi. Jadi ngerjain semuanya sendiri. Ibu kepo deh ibu ya. Gue diri bawah ini kepo jadinya ya. Kan penyitup olahraga jari. Tapi yang kurus pinggangnya kan bingung pak. Maksudnya kan bisa mijit baik. Oh iya jadi tenaganya lebih banyak. Lucu banget nih.